Insan seci terus menebarkan kasih melalui berbagai sumbansi. Tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga pendampingan khusus bagi para penerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk memotivasi mereka agar dapat bangkit menjalani kehidupan. Lisa Haryana berlinang air mata kala menceritakan masa sulit yang sedang dihadapinya. Lisa harus merawat lima anaknya yang masih kecil seorang diri. Michelle anak sulungnya yang berusia 14 tahun mengalami pengecilan otak sejak lahir. Namun Lisa bersyukur bantuan seci yang didapatnya berupa biaya hidup, susu serta pempers bagi anaknya mampu meringankan bebannya saat ini. Saya sudah tidak boleh nangis. Jangan ditangiskan, jalanin hidup. Sudah ada bantuan seci harusnya saya sudah harus kuat diri. Ada yang memperhatikan saya, membantu saya. Kehidupan kita itu seperti roda berputar terus. Kita harus jalanin. Jadi kalau memang itu menyesakkan kita, kita lebih baik kita lepas supaya meringankan beban. Kalau kita bawa pikiran terus, kan beban itu terus mengikuti kita terus. Begitu pun dengan Danielson, anak berusia 18 tahun yang menderita leukimia atau kanker darah. Pada Mei 2015, Danielson mulai merasakan kondisinya lemah dari hari ke hari. Setelah pemeriksaan dilakukan, Danielson mendapat informasi bahwa dirinya mengidap leukimia. Liemi, ibunda Danielson, tak kena lelah membawa ia untuk menjalani pengobatan. Mulai dari pengobatan alternatif hingga dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Namun sel kanker yang diidap Danielson terus menyebar di dalam tubuhnya hingga mencapai 85%. Selama memberikan pengobatan bagi Danielson, Liemi mulai mengalami keterbatasan biaya. Bersyukur salah seorang dokter yang menangani Danielson, mengenal seci dan jalinan jodoh pun bersambut. Danielson mendapat bantuan pengobatan dan bantuan ini diterima sejak tahun 2016. Cinta kasih mengurangi beban penderitaan. Inilah yang selalu diwujudkan insan seci dalam menyebarkan kebaikan. Sumbangsi yang diberikan oleh setiap orang dapat membantu mereka yang membutuhkan untuk bangkit dan menjalani kehidupan.